Perseteruan Nikita Mirzani dan Gaby Festa semakin memanas. Nikita melaporkan Gaby ke polisi. Nikita mengunggah surat tanda bukti lapor ke Polda Metro Jaya pada Senin, tanggal 30 Maret tahun 2020. Nikita melaporkan Gaby atas dugaan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Nikita diduga tidak terima dengan postingan Gaby Festa di Instagram yang menyinggung Nikita sebagai nyai prostis. Gaby sempat membocorkan tarif kencan Nikita Mirzani. Ia menyebut tarif Nikita Mirzani Rp20 juta, salah satu pelanggannya berasal dari Batam. Tak hanya itu, Gaby juga menyatakan Nikita sering meminta dicarikan pelanggan. Semua postingan yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik Nikita telah dihapus oleh Gaby. Perseteruan Nikita dan Gaby bermula saat Billy Syahputra syuting menggunakan sarung tangan dokter. Gaby Festa menegur Billy lewat media sosial. Gaby menilai, Billy tidak seharusnya menggunakan sarung tangan dokter karena barang tersebut langkah sejak virus corona mewabah. Nikita Mirzani tidak terima dengan teguran Gaby. Dia kemudian menyindir Gaby. Akhirnya, keduanya saling sindir hingga Nikita melaporkan Gaby ke polisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.